audio nya juga? oh enggak, bukan untuk buat kelas terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang yang selalu Allah berikan kepada kita bahkan terkadang hatta sampai juga kepada nikmat-nikmat yang kita sendiri lupa terhadap nikmat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap memberikannya kepada kita maka menusahalah kita untuk selalu mengingat apa yang telah Allah berikan kepada kita agar tumbuh syukur di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala enam enam masuk ke dan sudah kita dan sudah kita berikan penambahan pada huruf 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 jar langkah langkah tugas yang pertama di dalam kalimat ini bisa mengalami perubahan di dalam di dalam jumlah atau kalam masuk yang kelima tanda isim tanda isim yang selanjutnya bersambung dengan isim lain bersambung dengan isim kata lain kata majumu misal contoh kitab kitab nahu kitab ilmu nahu kemudian baitu muhammadin rumah rumah muhammad rumah milik muhammad jadi ada contoh yang pertama kitab kitab un nahwi ada dua kata disana terlihat oleh kita yang pertama kitab yang kedua annawi kalau kita melihat pada tanda tanda yang sudah kita pelajari isim yaitu isim pertama pada kitab kalau kita melihat pada kata yang pertama yaitu kitab dan ketika kita ingin mengetahui apakah dia kalimat isim dari tanda yang sudah kita pelajari bahwa isim itu bertanwin maka kitab kita lihat tidak ada padanya tanwin kemudian ciri selanjutnya dari isim beralif lam dan juga begitu juga sama juga bahwa kitab tidak ada padanya alif lam tanda yang ketiga tanda yang ketiga yaitu diawali huruf nida salah satunya ya tidak ada sebelumnya ya kemudian tanda selanjutnya diawali huruf jar sebelumnya juga tidak ada huruf huruf jar maka bagaimana kita bisa mengetahui diantara tanda diantara cara selanjutnya untuk mengetahui isim adalah dengan melihat kata setelahnya kata setelahnya kata kata setelahnya annawi pertama sudah bisa kita pastikan dia isim li'annafihi alif lam karena padanya ada alif alif lam jadi annawi sudah jelas isim tandanya sudah jelas yaitu apa alif lam sekali lagi alif lam dan tanwin itu tanda yang paling kuat untuk mengatakan bahkan atau paling jelas dari ciri isim yang nanti dengannya kita bisa mengetahui dia isim jadi annawi sudah pasti isim nah maka kemudian langkah selanjutnya kalau sudah kita lihat kata setelahnya isim langkah keduanya adalah kita lihat pada bagian akhir kata setelahnya tersebut yaitu pada kataan annawi kalau kata setelah yang mau kita telah tadi yang disini mau kita telah siapa? kitab paham ya sampai sini lalu tadi kata caranya bagaimana kita lihat kata setelahnya setelahnya isim atau bukan ternyata annawi isim lanjutnya kita lihat pada kata tersebut kalau di akhirnya berharokat kasrah kalau di akhirnya berharokat kasrah pada kata setelahnya itu isim tersebut berharokat kasrah annawi begitu juga baik itu muhammadin muhammadin maka saya jelaskan dulu kalau harokat sebagaimana kita ketahui bahwa harokat ada empat doma panha kasrah sukun doma panha kasrah sukun pertama isim hanya berharokat tiga ini doma panha atau kasrah kasrah isim tidak pernah sukun di akhirnya tidak pernah sukun sukun maka kalau harokat ya kalau tanwi ya sudah jelas pasti isim hidup ya ini masalahnya kalau bukan tan kalau bukan tanwi ya isim bisa di akhirnya tiga harokat doma waladun panha waladan dan tasrah waladi bisa berubah artinya tetap sama waladun seorang anak laki-laki waladun waladan waladi ya jadi harokat akhir bisa berubah isim terlepas dari itu jadi di akhir isim bisa doma panha kalau tanwi sekali lagi sudah pasti isim misalnya kalau bukan tan tanwi kalau tidak ada alif lam maka cara selanjutnya kalau tidak ada huruf jar tidak ada huruf tidak maka cara selanjutnya adalah melihat kata setelah 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 kata setelahnya kata setelahnya yaitu an-nawi isim tanda isimnya apa? alif lam ya tanda isimnya alif alif lam kemudian selanjutnya setelah kita lihat kata setelahnya adalah isim selanjutnya kita lihat harokat akhirnya apa? kalau harokat akhirnya kasro ya sampai sini dulu kalau nanti kita lihat isim setelahnya berharokat kasro maka kalau kita lihat kata setelah yang kita telah hati isim dan berharokat kasro maka kata ini sudah pasti bukan B ingat itu kalau ada isim dia berharokat kasro kita melihat maka sebelumnya tidak mungkin B tidak mungkin B pilihannya dua pilihannya dua jadi pertama isim jadi kasro itu tidak terjadi sendiri harokat akhir isim menjadi kasro itu tidak terjadi sendiri itu ada pengaruh dari kata sebelumnya jadi sekarang kita melihat kasro jadi kita berikan pertama apa? ingat ya ini tambahan yang penting ini kalau kita melihat kata isim berharokat kasro maka kata sebelumnya tidak mungkin fi il pilihannya dua karena kita akan akan menelak kata ini isim fiil atau huruf sekali lagi kata ada tiga isim fiil huruf ya jadi tidak mungkin fiil pilihannya huruf atau isim dari yang sudah kita pelajari ada huruf-huruf yang membuat harokat isim setelahnya kasro siapa dia? huruf huruf jar nah itu sudah kita hafalkan min ila an ala fi rupa harta dikaliwabita kitab tidak masuk lagi kali lagi huruf-huruf yang membuat kata isim setelahnya kasro ini awal dulu ya kasro masalahnya tidak selalu kasro ini untuk mempermudah dulu ya jadi huruf yang bisa membuat kata setelahnya menjadi kasro isim setelahnya menjadi kasro yaitu huruf jar dan hanya huruf jar dan sudah kita sebutkan sudah kita jelaskan apa saja huruf jar tersebut maka kitab tidak termasuk dari huruf huruf jar min ila an ala fi rupa hatta bingkaliwabita dan kitab maka sudah habis huruf berarti kitab bukan pertama tadi bukan fiil karena kata setelahnya isim kasro kedua dia kasro bukan ini kitab bukan masuk huruf huruf jar berarti persisat terakhir berarti kitab adalah isim untuk penelangan makhluk makhluk paham sudah sampai sini paham maksudnya jadi sekali lagi kita akan menelah kata nanti yang kita telah ingat sekali lagi kalimat atau kata cuma tiga isim fil huruf isim fil huruf jadi kalau kita melihat tulisan di Al-Quran ataupun di hadis kita akan menelah siapa kata kata yang kita lihat itu apakah dia isim apakah dia fiil apakah dia huruf ya ini yang sedang kita pelajari dan sekarang kita baru menelah isim ya kita mempelajari baru mempelajari cara menelahi isim tanda-tanda sudah disebutkan tanda yang kelima ini yaitu apa isim bersan bersanda dan ini kenapa proses bersandarnya isim ini masuk ke dalam tanda isim pertama karena hanya terjadi antara isim dengan isim ada isim ada isi lagi mungkin kalau pulang ya kita menelaskan jadi sekali lagi bersandarnya kata di dalam bersandarnya kata banyak nanti ada huruf bersandar dengan isim seperti huruf jar gitu kan ada isim bersandar dengan isim yang kita pelajari ada burung bersandar dengan fiil ada juga ada apa isim bersandar dengan fiil ada juga ya jadi ada istilah-istilah untuk keadaan-keadaan bersandar itu nanti hanya saja sekarang yang kita harus pelajari yaitu proses bersandarnya isim dengan isim isim dengan isim isim isilah ini disebut dengan al-idofa 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 apa penyandaran penyandaran atau penyandaran 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 kata jadi tanda yang kelima itu apa tadi bahwa isim itu bersambung dengan isim lah lain ya nomor lima ini istilahnya itu musnad ilai jadi isim disebut bersandar atau bersambung dengan kata lain itu dalam istilahnya yaitu musnadu ilaihi musnadu ilaihi musnadu ilaihi musnadu ilaihi ini apa disandarkan kepada atau bersambung kepada pada isim ya jadi ini isilah itu yaitu apa tanda isim yaitu isim itu musnadu ilaihi musnadu ilaihi apa itu bersandar bersandar kepada kepada kata lain ilaihi ya jadi maksudnya disandari kepada maksudnya istilah maksud dari istilah musnadu ilaihi maksudnya isim itu nanti dalam kalimat bersandar kepada kata lain diistilahkan dengan apa musnadu ilaihi ilaihi jadi istilah proses bersandarnya isim di dalam kalimat itu disebut apa musnadu ilaihi ilaihi ya ini istilahnya jadi ini tandanya tanda isim ya musnadu ilaihi apa isim itu bersandar kemudian kembali ke sini jadi sekali lagi proses bersandarnya kata itu banyak istilah-istilahnya banyak banyak saja yang menjadi fokus kita di sini yaitu proses bersandar di sini disebut dengan al-idoh 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 dari al-idoh ini nanti akan lain 2 istilah ada modoh Modafur Sekali lagi ya Kalau saya menulis Jomaten gini Kemudian Modafur ilaihi Modafur ilaihi Sekali lagi Dari Proses bersandar neisib Yang disebut dengan Idova Itu nanti akan ada istilah Modafur dan Modafur ilaihi Modafur artinya Yang disandari Modafur yang disandari Modafur ilaihi Yang disandari kepada dia Yang disandarkan kepadanya Yang disandarkan kepadanya Kemudian Ini perhatikan dulu Insyaallah kalau menulis Nanti bisa mulai Paham dulu Kalau sambil menulis Nanti khawatirnya Tanda isimnya tidak Tanda isimnya tidak faham Gagal fokus nanti Bahasa Arab ini Itu ya masalahnya Kalau sudah Satu tidak faham Nanti bisa menembel Jadi dari Idova Bersandar nekata Atau penyandaran kata Ini umum dulu Ya Penyandaran kata Jadi sekali lagi Saya rumutkan Tanda isimnya itu Isim bersandar dengan kata Lain Istilahnya apa Musnad ilaihi Bersandarnya isim dengan kata lain Dia sebut dengan Musnad ilaihi Nanti Musnad ini Atau bersandarnya isim ini Banyak istilahnya Salah satunya Yang menjadi fokus kita disini Adalah Iyal Ido Idova Ya Ini Budoknya Jadi kalau Saya gambarkan Ini pohon Ini cabang Ini satu pohon Ya Ini cabang Salah satunya Cabang Jadi masih ada Nanti sandaran-sandaran Yang lain istilah Dari Idova Dari Idova ini Ada dua istilah Budok Wabudok Dilaihi Karena ini Tentang dua kata Yang bersandar Bersandar Kata yang pertama disebut Budok Kata yang kedua disebut Budok Ilaihi Ya Kata yang pertama Yang disandari Kan gitu Kata yang kedua Yang disandarkan Kepadanya Kepada katari Itu Ya Ini itu istilah Contoh Tadinya Kitabu Kitabun Nah 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 Jadi Ini Jadi Kitab Adalamu Modok Anahwi Adalamu Modok Ilai Istilahnya Jadi Sekali lagi Kitabun Anahwi Disebut Apa Ido Nidova Kata yang Besar Bersandar Kitabun Anahwi Adalam Idova Kata yang Bersandar Lalu Kata yang pertama Kitab Disebut Budok Kata yang kedua Anahwi Disebut Budok Ilai Tidak Tidak Sini Ambo 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 Lihat Terlalu Sekarang Sudah jelas Tadi kita sudah sebutkan Ini salah satu tanda Kenapa dia masuk ke dalam tanda isin Karena ini terjadi antara isin dengan isin Ya Terjadi antara isin dengan isin Paedahnya agar dia menjadi tanda Kenapa ini tadi Kalau kita lihat kitab Maka tidak ada tanda isin Tidak ada huruf jamin Tidak ada tanwin Tidak ada alim ulang Tidak ada yas Maka Cara selanjutnya Untuk mengetahui Dia apa Dia isin atau bilir Sekali lagi Kita hanya melah Dia ini isin atau bilir Karena huruf sifatnya hafalan berlil Kita lihat kata setelah Setelahnya Ternyata isin Apa buktinya alim ulang Lalu kita lihat isin tersebut Berharukan khas Kasra Maka Kalau kita lihat ada isin berharukan kasra Ini bukan B Sudah pasti bukan B Pilihannya dua Kuruf jat Atau I Isin Sudah itu Kalau kita lihat ada Isin kasra Sekali lagi kasra tidak terjadi sendiri Tumpah ada pengaruh dari kata sebarunya Maka pilihannya dua Berapa putihnya bersandar Ini bersandar kita Bun Itu bersandar Kalau disini tanwin Maka itu gak bersandar Kalau disini alim ulang Maka itu tidak bisa bersandar Bersandar Ini kan nyantung Kita bun secara baca sajanya Nyantung Kita bun Nahui Atau tidak meralih ulang Nadi Seperti Contoh yang satunya lagi Baitu Moham Mohamadi Kalau itu kan Gak tahu kita bagaimana nyambung Kalau ini kan terasa nyambung Nah jadi Untuk mengetahui Apakah isin itu bersandar atau tidak Maka kita butuh Tanda Jadi ada Kedah untuk menentukan Dua isin itu bersandar Sampai sini sudah Jelas ini Sekarang kita Berikan syarat Untuk sebuah kata Menjadimu Motof Ya Syarat sebuah kata Menjadi Motof Pertama Kata yang sebagai motof itu Tidak beralih ulang Tidak beralih ulang Ya Dan Tanwi Nah Melihat tulisnya Lebih kapan kami ya Jadi kan Saran pertama Sebuah isin Itu dia Sebagi motof Yaitu Tidak ada Padanya Alif ulang Tidak ada Padanya Tan Tanwi Kita Tidak beralih ulang Tidak tan Tan Ada pun halokannya Domah Kitabu Atau nanti Kitabah Atau kitabi Itu bebas Itu bebas Masukkan Yang Bapak 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 Jelaskan Yang Tidak 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 Ini kita Sedang Jelaskan Mudok Ini Kita Sedang Menjelaskan Tentang Bersantannya Dua kata Yaitu Kitabu Dan Anami Ini Isin Dengan Isin Sekarang Kita Mempelajari Bagaimana Kita Tahu Bahwa Nanti Dalam kalimat Dua kata Isin Itu Bersantar Atau Tidak Ini Yang Sedang Kita Pelajari Jadi Pertama Dua kata Yang Bersantar Itu Nanti Disebut Dengan Kata Pertama Kata Kedua Disebut Budok Istilah Itu Jadi Kalau Kita Sudah Membuktikan Nanti Tanda Yang Kita Pelajari Bawa Dua kata Itu Bersantar Maka Kata Yang Pertama Disebut Budok Kata Yang Kedua Disebut Budok Istilah Sekarang Itu Sudah Kita Fahami Sekarang Cara Untuk Kita Mengetahui Bagaimana Nanti Kata Yang Bersantar Dia Budok Dan Budok Pilih Kita Butuh Syarat Kita Harus Tahu Syaratnya Karena Dia Syarat Jadi Kata 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 Yang Istilah Kami Budok Tadi Jadi Istilah Yang Budok Dia Tidak Boleh Beralif Lab Dan Tidak Boleh Memakai Tan Tan W Ya Mukanya Kita Tidak Ada Alif Lab Tidak Ada Tan Tan W Ya Ada pun Harokan Akhirnya Saya Katakan Ingat Kata Harokan Akhir Bisa Berubah Bisa Kitabu Bisa Kitabah Itu Bebas Syarat Yang Utama Tidak Ada Alif Tidak Ada Tan W Ya Ini Syarat Untuk Kata Yang Dia Menempati Posisi Sebagai Budok Lalu Kata Yang Menempati Posisi Budok Ilah Ilah Ya Kata Yang Menempati Posisi Budok Ilah Yaitu An Nabi Contohnya Disini Contoh Disini Ya Ada Contoh Lain Tadi Baik Menampak Lagi Yaitu Pertama Untuk Hukum Alif Lam Atau Tidak Hukumnya Boleh Beralif Lam Boleh Boleh Tarwin Kalau Tidak Alif Lam Tidak Tarwin Ya Boleh Beralif Lam Dan Tarwin Ini untuk Siapa Budok Ilah Kalau Budok Tadi apa Hukumnya Wajib Tidak Boleh Beralif Lam Tidak Boleh Bertan Bertan Win Kemudian Saran Yang Wajib Sajibnya Untuk Mudah Bilai Yaitu Ini Awal Dulu Jumur Permudah Wajib Kasra Salah Kalau Saya Bilang Wajib Karena Tandanya Bukan Hanya Kasra Berharokat Kasra Berharokat Kasra Berharokat Akhir Dengan Kasra Kasra Atau Kasra Ten Jadi Kasra Atau Kasra Ten Bertan Win Atau Tiga Jadi Kalau Kasra Ten Kan Kalau Tidak Ada Alif Lang Kalau Kasra Berarti Ada Alif Alif Lang Contoh Kitab Bunnahwi Contoh Yang Tadi Tidak Apa Maksudnya Baik Baik Tidak 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 Ini tetap dua kata yang bersandar Jadi masing-masingnya memiliki syarat Jadi tidak bisa kita hanya melihat Syarat yang pertama Syarat pada kata yang kedua Juga harus kita lihat Syarat yang kedua yang paling wajib apa? Wajib kas Kasrak Tanwin atau di? Tidak Itabunnahwi Kasrak Itabunuhamadim Kasrak Ini kenapa tanwin? Karena tidak pakai alif Intinya kas Kasrak Bukan masalah tanwin atau di? Tidak Jadi itu Terpenuhi Jadi ini dua syarat yang harus dipahami Tentang bersandarnya Isim yaitu yang disebut dengan Mudof Idova Kata pertama disebut Mudof Kata kedua disebut Mudof Ilai Diperhatikan terus Diulang-ulang di rumah Dilihat Sekali lagi ini Tidak bisa sekali jelasin Paham Terkadang begitu ya Kita mengerti masalah itu Maka tugas kita Untuk mengulang-ulang Misalnya Allah Kalau pelajaran diulang Itu bisa paham Misalnya Allah Tidak mungkin Kalau kita sudah mengambil sebab Sudah mengambil sebab Belajar Mengulang Kalau ternyata tidak paham Berarti itu memang Allah Belum menghendaki Allah belum menghendaki Puasa terburu-buru Belajar itu sesikit Kalau tidak paham Aduh ini saya memang Sudah lemah Sudah tua Langsung begitu Sudah tua saya ini Sudah apa ini Sudah lambat Sudah begini Dan begitu Jangan Setiap belajar itu Begitu Langsung Apa namanya Apa namanya Iya Ya Pasna-sanda saja Allahu'inda Dhani Abdibi Ingat itu Kata Rasulullah Salam Allah itu Sesuai Persangkaan Hambanya Kepadanya Itu hadis atau kitab Hadis 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 Ya hadis Kalau imam apa Allah ta'ala alam Ibu bisa cek Di google Mawjud Hadis banyak Ya Itu hadis Rasulullah Salam Allah itu Sesuai Persangkaan Kita Kepada Pada Allah Kalau kita Bersangka Buruk Maka buruk Maka bersangka Hal itu sebaik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau belajar Tidak paham Ya Mungkin Allah Belum menginginkan Apa Saya Faham Gitu Sudah Banyak-banyak Berdoa Sudah Ya Terus belajar Mengulang Sabar Gitu Ya Jangan buru-buru Sedikit Ya Gitu Kalau udah Tidak paham Langsung Ya Apa Kesimis Dan putus asa Ya Allah tidak suka Hamba yang Ya Gampang putus asa La takna tumir rahmatillah Jangan putus asa Dari rahmatullah Innallaha yagfir zunuh bajamiah Ya Jadi orang-orang yang Gampang putus asa Itu diantara orang-orang yang Lemah kepada Beriman kepada Tak Takdir Kenapa dia putus asa Karena dia gak menerima takdir Itu Jadi sekali lagi Kalau orang sudah Menolak takdir Hukumnya bisa Keluar dari Islam Ya Hati-hati Karena dia rukun I Iman Gak beriman kepada Takdir Ya berarti gak beriman Gak beriman berarti apa Ya sama Bukan muslim Ya ini penting Dipahami Enam Ya Lagi Ilmu itu bersama Pengulangan Alilmu bil mudaqarah Kata para ulama Ilmu itu Bisa Kita fahami Kita Kita kuasai Kuasai dengan Bersama waktu Mengulang Memeroja'ah Ya Membaca Gitu Yang gak ada Ilmu itu Sekali dengar Langsung paham Ya Untuk pengulangan Nah Jadi Di kitab ini Penulis memberikan Lima tanda isim Coba kita tahu lagi Pertama isim itu Di akhiritan Tanwin Kedua Isim itu Dimasuki Alif Lam Ingat Ingat sekali lagi Antara Alif Lam Watanwin Itu gak boleh Satu kata Yang ketiga Diawali huruf Nidah Kata Panggilan Yang keempat Diawali huruf Jar Ingat Huruf jar Juga berpengaruh Apa Membuat isim Bukan hanya Kita ketahui bahwa Isim Setiap ada huruf jar Pasti setelahnya isim Tapi Ingat juga bahwa Huruf jar ini Berpengaruh Membuat isim Setelahnya berhorkat Kas Kasrah Itu juga harus ingat Jadi refleks Kalau ada huruf jar Baca Kasrah Walaupun Tanda Kasrah itu Salah satu Tandanya Salah satu Keadaannya Ini untuk awal dulu Mempermudah Kemudian Isim Itu Tanda selanjutnya Bahwa isim itu Bersandar dengan kata Kata Bersandar dengan isim lain Di dalam kali Kalim Ya Kemudian Saya berikan penambahan Tanda yang Maksudnya Dia Termasuk Tanda yang mudah Bagi Sering kita jumpai juga Yang sudah kita pahami Dan dia juga menjadi Tanda isim yang Kuat juga Ya Yaitu apa Nomor enam Silahkan ditambahkan Di bawah saja Kalau kurang Ya Sekali lagi Mahat Kalau bisa Nyatat Itu Kalau ada Tambahan dari saya Seperti ini Ya Itu kalau bisa Jangan jauh-jauh Atau jangan catat Di luar kitab Kalau bisa di kitab Di kitab saja Catat Kalau gak muat Kasih Kertas Apa Apa namanya Kertas apa namanya Itu Ya Kertas Not ya Not ya namanya Itu Allah Allah Tala Alam Ya Tau saya Pokoknya kertas tempel Itu ya Jadi disitu Ya Postin ya Masya Allah Ya Masya Allah Ya Barak Ya Postin itu Bukannya yang Tanda itu ya Iya Iya Itu Setahu saya Postin itu Untuk Menandai Apa Halaman Bukan Mbak Cuma Kertas itu Dalam itu Ada Tapi gak Tanya Iya Kalau yang Untuk catatan Apakah Postin juga Allah Tala Ya 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 Labas Itu bukan Masalah Ya Gak dosa Disitu Kemudian Nah bahkan Yang keenam Yaitu Tanda isim Selanjutnya Apa Diakhiri Takmar Butoh Diakhiri Atau Ya Terdapat Pada bagian Akhirnya Takmar Marbutoh Jadi Sekali lagi Takmar Butoh Ini Tambahan Ya Takmar Butoh Tambahan Dan Dia Hanya Ada Padai Isim Tidak Ada Pada Fiil Walah Harf Dan Tidak Juga Ada Padah Huruf Kali lagi Takmar Butoh Saya rasa Sudah Maruf Ya Tak Titik Buah Jadi Tak Ada Dua Tak Mab Tuhan Wata Marbutoh Bedanya Apa Kalau Tak Marbutoh Ini Tambahan Kalau Tak Ini Ini Bukan Tambahan Tambahan Ya Kalau Pada Kata Isim Sifatnya Tambahan Butoh Hitam Tambahan Toto Misalnya K Toto Misalnya Maruf Mu'min Lagi Lagi Kalau Perempuan Mu'minan Tak Marbutoh Ya Muslim Muslim Ya Kafir Kafir Gitu Cara Umum Ya Jadi Tambahan Jadi Apa Isim Diahiri Tak Marbutoh Gitu Ya Tadi Yang Kenam Contoh Contoh Contohnya Mungkin Bisa Ditulis Sabu Rotun Ya Mancerah Satun Tadi Yang Mus Mus Lim Atun Sabu Rotun Madrosa Tort Jadi Kalau Menjumpai Kata Di bagian Akhirnya Ada Tak Marbutoh Pasti Isim Tidak Mungkin Huruf Tidak Mungkin Fi Fi Ya Sekarang Nanti Mulai Kalau Lihat Al-Quran Coba Ditelah Sesedikit Isim Atau Nggak Dari Kaedah Yang Sudah Kita Pelajari Ya Dari Yang Jelas Dulu Tanwin Alif Lam Kemudian Tak Marbutoh Ini Hadaya Kalau Musnad Mungkin Butuh Waktu Mahat Harus Hafalkan Dulu Kaedah Baru Nanti Bisa Mengetahui Dua Kata Tersebut Mudof Atau Mudof Ilahi Kemudian Yang Ketujuh Tambahan Dari Isim Yaitu Nama Nama Semua Nama Semua yang dihukumi Nama Itu Isim Nama manusia Nama jalan Nama tempat Nama apapun Kalau dia Sebagai Nama Maka Dia Isim Itu dulu Jadi tanda isim Masih banyak Akan datang Sedikit demi sedikit Sambil Bertambahnya materi Insyaallah Yang tujuh ini Kuasai dulu Yaitu isim Dihafalkan Diakhiri Tanwin Dimasuknya Liflam Diawali Huruf Nida Salah satunya Kemudian Diawali Huruf Jer Diafalkan Huruf Jernya Sudah Di Start Sudah Dibagi Grup Sudah Sudah Selesai Sudah 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 Sekali Lagi Grupnya Ada berapa Dua Tiga Dua Dibagi Dua Ya Maksudnya Itu Satu Grup Atau Ini Semua Satu Atau Dibagi Lagi Grup Setoran Satu Aja Kalau Bisa Terhandal Tidak Masalah Masalahnya Nanti Yang Tasminya Kalau Banyak Keteteran Kalau Satu Orang Jadi Kalau Bisa Yang Tasminya Penyimanya Jangan Satu Dua Atau Tiga Dibagi Siapa Untuk Tasmi Hafalan Bukan Berarti Yang Tasmin Tak Nyetor Yang Tasmin Nyetor Juga Sudah Jelas Jadi Ketua Pentasmi Wajib Itu Nagi Dan Yang Ditagi Jangan Marah Kadang Begitu Ada Mahan Kadang Saya Susah Ini Sama Pulana Ini Orangnya Sudah Tua Tua Tidak Enakan Tidak Ada Istilah Tidak Enakan Mau Dia Tua Mau Dia Berasa Dia Lebih Pintar Tidak Ada Tagi Kalau Kita Sudah Diberikan Tugas Berarti Kita Punya 6 Kalau Dia Tidak Mau Mengikuti Silahkan Dia Keluar Harus Tegas Tasbik Mana Tasbik Tasbik Saya Bilang Pentasmi Pentasmi Itu Penyimak Hafalan Hafalan Jadi Jadi Kalau Kita Setoran Dia Yang Nyimak Itu Disebut Pentasmi Tasmi Ain Ain Bukan Bertasmi Pentasmi Penyimak Tasmi Bahasa Arabnya Tasmi Penyimak Sudah itu Bahasa Bahasa Arab Kalau Belum Paham Bahasa Dillah Ya Maksudnya Maksudnya Yang Umum Saya Tau Karena Masalah Saya Belum Pernah Ikut Kadang Itu Tadi Apa Pentasmi Itu Masalahnya Gak Bisa Ditulis Tulisannya Udah Bercampur Bahasa Indonesia Sama Bahasa Arab Itu Bahasa Indonesia Tasmi Bahasa Arab Ya Jadi Nah Gitu Bahasa Indonesia Saja Dulu Sebagian Kalau Bisa Ditulis Nanti Saya Tuliskan Ya Penyimak Penyimak Hafalan Jadi Ada Tujuh Kali Lagi Nanti Di Hafalkan Nanti Setorkan Di Grup Masing-Masing Kalau Bisa Sambil Menyetorkan Alamat Isim Ini Setorkan Juga Huruf Jannya Pada Saat Huruf Huruf J Anda Isim Diawali Huruf J Sebutkan Kembali Huruf Huruf Jannya Sambil Murah Jangan Ya Insyaallah Makin Pokok Ya Makan Kelas Mahfum Jelas Jadi ada Tujuh Tanda Isim Sekali Lagi Dan Ini Tanda-tanda Terkuat Diantaranya Maksudnya Kalau Jumpa Salah Satu Ini Pasti Dia Isim Maka Labud Daminal Hif Harus Dihafalkan Ya Mahat Jadi Nanti Mulai Sedikit-sedikit Kalau Baca Al-Quran Lihat Kalau Jumpa Huruf JAR Berarti Setelahnya Isim Walaupun Nanti Ada Huruf JAR Setelahnya Isim Tidak Bertanwid Tidak Beralif Kalau Ada Huruf JAR Setelahnya Pasti Isim Udah Itu Walaupun Nanti Kita Lihat Isim Setelahnya Tidak Bertanwid Tidak Beralif Alif Sekarang Kita Masuk Yang B Jenis Kata Yang Kedua PL PL Tulisan Harap Sekali Lagi Kemarin Sudah Saya Tuliskan Kalimat Kalimat Kemudian Isim Fe'l Huruf Sudah Ismun Fe'lun Har Ful Fe'l Ini tulisan Naslinya Fe'lun Fe'lun Jadi Al-Qa'lun Kalimat kata terbagi tiga ismu isim kemudian ulur kemudian har jadi kita hanya akan melihat nanti di dalam tulisan ayat apakah dia isim apakah dia fi'il apakah dia huruf jadi sekali lagi dari tiga jenis kata isim fi'il huruf kita hanya mempelajari dua isim wal fi'il karena har itu jenis kata yang hanya sifatnya hafalan saya menghafali huruf jar kan gitu kan sebagian beramalan sebagian tidak beramalan maksudnya apa dia mempengaruhi kata setelahnya ada huruf-huruf yang nanti dia beramalan ada yang tidak beramalan intinya semua itu huruf sifatnya hanya dihafal dia tidak berubah dah fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu ini baru awal ya bukan maksudnya selesai sudah pembahasan isim enggak gitu ya ini baru pengenalan tentang definisi isim fi'il huruf setelah ini baru dijabarkan nanti isim apa saja fi'il apa apa saja belum ya bukan udah selesai gitu maksudnya isim enggak udah belajar tanda isim ini nanti tahu isim gitu udah enggak ya bukan ini tanda baru baru definisi baru sebagian tanda jadi kata kerja ya menunjukkan waktu tertentu fi'il terbagi 3 fi'il terbagi 3 isim belum dijelaskan pembagiannya isim juga ada pembagian cuma butuh penjabaran enggak bisa langsung disebutkan di sini tapi kalau fi'il bisa disebutkan dulu secara umum ini baru menyebutkan secara umum nanti pada babnya masing-masing akan dijelaskan fi'il terbagi 3 macam dari sisi waktunya jadi bedanya isim sama fi'il apa kalau isim tidak berkait waktu tapi kalau fi'il kata kerja itu berkait waktu karena setiap perbuatan pasti ada waktu terjadi ada waktu dilakukannya pekerja pekerjaan tersebut beda dengan isim kata benda baitun rumah enggak ada hubungannya sama waktu tapi kalau pergi ada waktunya kapan dia pergi tadi kah sedang kah atau akan nah itu maksudnya berkait dengan waktu jadi fi'il terbagi kepada 3 kenapa terbagi 3 ini terbagi dari sisi waktunya yang pertama fi'il ma ma di fi'il ma di apa itu fi'il ma di kata kerja waktu lampau kata kerja yang menunjukkan waktu lampau lampau pertama saya jelaskan kembali waktu itu pada kita terbagi 3 waktu di dalam kehidupan manusia terbagi 3 bukan siang malam ini ya terbagi 3 yaitu apa waktu yang telah lalu waktu yang sedang berlalu sekarang dan waktu yang akan dilalui atau akan datang cara umum waktu 3 itu kemarin hari ini dan besok jadi fi'il berkait dengan 3 waktu ini paham sampai sini ya dan fi'il madi itu menunjukkan kata kerja waktu yang telah berlalu lampau telah terja telah terjadi itu fi'il madi contoh misalnya alima alima artinya mengetahui dan dia fi'il madi berarti apa telah mengetahui alima telah mengetahui nasara menolong telah menolong samia telah mendengar ya samia allahu liman hamidah kataba menulis telah menulis jalasa telah duduk jadi itu semua kata kerja dan dia bermakna telah dilakukan telah mendengar telah menolong telah mengetahui telah menulis telah duduk jadi itu apa fi'il madi ini pengenalan dulu baru umum sekali lagi nanti ada penjelasan secara detailnya lanjutnya yang kedua fi'il mudori fi'il mudori mudori ini saya tuliskan tulisan harap fi'il mudori adalah kata kerja waktu sekarang atau akan datang jadi fi'il mudori ini punya dua waktu apa waktunya waktu sekarang atau sedang dilakukan dan akan datang atau akan dilakukan kalau madi tadi hanya satu waktu tapi kalau mudori bisa bermakna dua waktu bisa tergantung ya intinya dia memiliki dua waktu kalau kita maksudkan sedang atau akan maka fi'il mudori kalau kita maksudkan telah maka fi'il madi contoh ya'lamu maknanya sedang mengetahui atau akan akan mengetahui mahan cukup artikan kata kerjanya saja kalau diartikan sama waktunya nanti penuh disitu ya yang penting tahu mudori itu apa maknanya sedang dilakukan atau akan dilakukan udah tinggal tambahkan itu aja yang yang suruh tadi madinya nasoro mudorenya yang suruh sedang atau akan menolong madinya tadi nasoro telah menolong kemudian samia tadi diatas wil madinya telah mendengar sekarang ya'lamu sedang atau akan mendengar jadi madi mudorenya itu pasangan sebenarnya ya nanti di babnya sendiri akan dibahas itu kemudian yak tubuh mudorenya madinya tadi kataba yak tubuh sedang atau akan menulis kemudian dia jelisu madinya jelasah sedang atau akan duduk sedang atau akan duduk itu fiil mudore kemudian jenis fiil yang ketiga yaitu fiil amar apa itu kata kerja perintah kata kerja yang menunjukkan perintah contoh i'lam tadi alimah telah mengetahui kemudian yaklamu sedang atau akan mengetahui kemudian fiil lamarnya i'lam ketahuilah selanjutnya nasara tadi di atas madi telah menolong yang suruh sedang atau akan menolong unsur tolonglah kemudian samia telah mendengar yes mau sedang atau akan mendengar isma dengarkanlah kalau dengar sama 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 dengarlah dengarlah dengarkanlah kemudian katabah telah menulis yak tubuh sedang atau akan menulis fiil lamarnya u tubuh tulislah jalasa telah menulis ia jelisu sedang atau akan menulis ijelis eh puan saya salah jalasa duduk gitu jalasa telah duduk kemudian yajelisu sedang atau akan duduk kemudian ijelis duduklah jadi sudah pasangan sebenarnya madi mudore amar dan lagi ini pengenalan ini pengenalan dulu jadi fiil ada tiga fiil madi fiil mudore fiil amer dihafalkan apa mananya madi telah terjadi telah dilakukan kata kerja yang telah terjadi sedangkan mudore kata kerja yang sedang dan atau akan dilakukan kemudian katakan filamar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terwati tiga telah mali telah mulore telah amal perintah 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 ini lagi nanti akan ada penjabarannya isim dan fiil selain hafalkan dulu yang sudah dipelajari tangkap dulu yang sudah dipelajari dan sudah dibahas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Untuk PIL ya, pembagian PIL, Maji, Modori, Amar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Isim atau PIL Saya jelaskan sedikit Apa maksud kurang berfungsi? Ini akan menimbulkan sedikit kebingungan nanti Setiap kata pasti di dalam susunan Kalau sudah tersusun ya pasti memiliki fungsi masing-masing Jadi kita sedang belajar kata ini Simfil, huruf Dan huruf disini kata Ingat sekali lagi Huruf ada dua istilah Huruf disini bukan huruf yang menyusun kata Huruf disini sudah berupakah kata Karena huruf terbagi dua dalam bahasa Arab Ada huruf yang berupa kata ini Terusnya kita bahas Karena ini pembagian dari kata kan Berarti huruf disini adalah kata Jadi nanti ada huruf yang merupakan penyusunan kata Penyusun kata yaitu huruf hijai Huruf hijai ya Kalau huruf hijai ya Itu penyusun isimfilhu huruf Dialah penyusun dari isimfil dan huruf Sedangkan harf yang ketiga ini Sekali lagi dia adalah bagian dari kata Jadi bukan dia huruf yang sebagaimana kita pahami Huruf untuk menyusun kata Ingat ya Ini bedakan Huruf harf disini Dia sudah berupakah kata Ada pun harf yang nanti Menyusun kata isimfil huruf Itulah huruf hijai Huruf hijai ya dalam bahasa Arab Ya Nah itu Jadi Harf Ini bedanya dengan isim sama fiil Harf ini dia kata Yang tidak bisa dipahami Maknanya Secara sempurna Atau dengan baik Yang mungkin bisa ditambahkan Pengertiannya Yaitu kata yang Tidak bisa dipahami Maknanya Dengan baik Atau sempurna Jadi kata yang tidak bisa dipahami Maknanya Dengan baik Atau sempurna Bila tidak bersama kata lainnya Bila Tidak Atau jika Tidak bersama kata yang Yang lain Kata yang lain siapa Isim atau fiil Nah jadi Disini Baru agak kita sedikit Fahami Tidak bisa dipahami Maknanya Berarti Harf disini Sudah punya maknanya Sudah punya makna Cuma kurang sempurna Kita tidak akan bisa memahami Dengan sempurna Kalau dia tidak disandari Kepada Karena huruf ini Selalu bersandar Dia sifatnya Bersandar kepada Isim atau fiil Ya Jadi kalau Dia berdiri sendiri Dia tidak akan bisa dipahami Maknanya Tapi kalau dia bersandar Kepada isim Atau fiil Akan sedikit lebih Dipahami Dipahami Maknanya Walaupun belum sempurna Kenapa Ingat Kemarin sudah kita bahas Bahwa Susunan kata sempurna Itu disebut Apa Susunan kata sempurna Disebut Kalam Jumlah atau Kalam Jumlah atau Kalam Jumlah atau kalam Ini susunan Susunan dari kata Apakah simpil atau buruk Yang dia sudah bermakna sempurna Berarti nanti ada susunan Dia tidak bermakna sempurna Seperti siapa Isim dengan Fingil Isim dengan Buruk Susunan Tapi dia tidak bermakna sempurna Contoh Vinanya Bin Bin Ya Binal Baiti Ini susunan Lebih dari Itu maksud dari susunan itu apa Lebih dari Satu Kata Ini lebih dari satu kata Bin Dan Baik Korok Dan Isim Bin Artinya Dari Baik Dari Baik Artinya Rumah Masing-masing Memiliki Mak Masing-masing Sudah memiliki Mak 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 Korok korok Ini harp Sekali lagi Dia sudah Belik Gimana Tapi Kalau dia Menuriki Min Itu Hori Dari Gitu Gak 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 Bisa Dipaham Gak 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 dia sudah mengerti gak dari sudah kan tapi kalau cuma bin gitu datang-datang ngomong sama orang bin dari, paham gak itu enggak ya, makanya dia harus bersama dengan kata lain bina baiti dari rumah paham gak dari rumah paham gak tiba-tiba orang ngomong datang tiba-tiba datang ngomong dari rumah kita gak nanya apa-apa, paham paham kita gak ngomong apa-apa datang orang datang tuh misalnya orang ketok pintu langsung jumpa langsung ngomong dari rumah apa rasa gak kenal juga sama dia tiba-tiba datang dari rumah paham gak dia gak paham lah itu yang dibilang gak sempurna gak sempurna lain kalau kita sudah tanya kamu siapa, dari mana baru dia jawab saya dari rumah nah itu baru paham tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan datang langsung tiba-tiba dari rumah ya bingung suami pulang tiba-tiba datang ketok pintu masuk dari masjid ngomong paham gak ya enggak lah ya maksudnya apa gitu ngomong dari masjid kita juga belum nanya apa-apa gitu kan jadi itu susunan tapi belum disebut jumlah atau kalam karena maknanya tidak sempurna tapi paling tidak huruf ketika bersandar kepada isim sedikit difahami maknanya ada maknanya sedikit lebih jelas daripada dari gitu kan itu lebih gak jelas tapi kalau dari rumah sedikit tertangkap walaupun maksudnya belum difahami belum difahami ya nah itu maksudnya apa tadi isi huruf itu tidak akan difahami maknanya kalau tidak bersandar dengan kata lah kata lain bisa difahami maksudnya jelas maksudnya ya ya tata misalnya ya ya selamat menikmati 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 maka itu bahasa selamat menikmati 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 Artinya akan Tambah Tambahkan Untuk tanda-tanda fi Tanda fi Akan Tambahkan Di bawahnya Tanda fi Tanda fi Pertama Fi Di dahului kot Jadi kalau jumpa kot Itu setelahnya siapa? Fi Sebagai mana Kalau jumpa huruf jar Setelahnya isim Kemudian Yang kedua Tadi pertama Di awali kot Setelah kot itu fail Lanjutnya sa Sin Sin kecil Sin kecil berharakan Farha sa Artinya akan Satu huruf Sa aja gitu Kayak wah Kan satu huruf Ya Tapi dia sudah berubah kata Kenapa? Karena dia punya makna Jadi dalam bahasa Arab Walaupun satu huruf Kalau sudah bermakna Dia K Kata Itu beda Jadi sa Sin kecil Faham kan? Saya berikan contoh Saya berikan contoh Annelah H Geldah Entah Sampu Kenapa Masu Maha Yang pertama Kasih basara Kampalinya susah Di dahului Kasih basara Kampalinya susah Untuk orang awal-awal Di dahului Kampalinya susah Ada kot Berarti setelahnya siapa? P P P Pertama Saya sebutkan tadi ya Harukan ada tiga Doma Farnha Kasrah Sukun Ingat ini tentang akhir kata ya Harukan disini maksudnya akhir Kata Kalau di akhir kata lihat doma Kalau di akhir kata Santainya tidak ada tanda-tanda isi Di akhir kata kita lihat doma Atau farnha Ini bisa isi bisawi Bisa bil Berarti kita butuh tanda yang lain Tidak cukup melihat Barakan A Nah ya Itu maksudnya Tapi kalau di akhir kata Masalahnya kalau tidak ada tanda-tanda isi Masalahnya kalau tidak ada tanda-tanda isi Masalahnya kalau tidak ada tanda-tanda isi Berarti mungkin dia isi Mungkin V V V Tidak ada huruf jar Kan gitu Tapi kalau lihat kasrah Itu pasti isi Lalu lihat di akhirnya sukun Itu V V Sekarang Pot tadi tanda Tanda V V Sekarang kita lihat kata selanya Kasrah Ini tadi kata kita kata apa Kalau di akhir kasrah Siapa dia Isi Ini tadi Tanda V Setelahnya Kata selanya Kolmatis Kolmatis Ini satu kata Kasrah Gimana itu Isi maka bil Isi maka bil Pusing Udah mulai pusing kayaknya ya Gajah Nahu Kalau 2 jam ini pusing Gajah Nahu itu gak boleh lama-lama Biasanya 1 jam gitu ya Biar gak pusing Gimana? Siapa yang tahu Banyak ya Arief? Kenapa? Kenapa? V Siapa yang bilang V Siapa yang bilang V Itu Arief kata Istimu Biasanya Ini bukan kasrah Asli Aslinya Kolmatis Kenapa jadi kasrah? Karena Karena setelahnya ada Aga wasol Maka harus menyambung Yang namanya wasol Harus menyambung kepada Kata sebelumnya Sebelumnya Sukun Yang bisa nyambung Kalau komat Gimana bisa nyambung Maka di Sukun Hukum bertemu Hukum Sukun bertemu Sukun Sukun Karena wasol itu Di tengah Dianggap tidak mengharokat Tidak mengharokat Dari su Sukun Jadi sukun bertemu Sukun Bukan tidak mengharokati Kata 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 Salat Nyambung Menjadinya Yang gitu Nah Jadi itu ya Jadi ini Aslinya Bukan kasrah Kasrah Di sini Bukan kasrah Kasrah Asli Kasrah Yang menjadi Tanda isim Itu kalau memang Kasrah As Asli Bukan kasrah Perubah Perubahan Kalau ini perubahan Jadi ya Yang kedua Didahului Sama ya Yang kedua Didahului Sa Artinya akan Artinya apa A Akan Sayar 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 Tubuh Sayar Tubuh Agak rapat-rapat Sayar Tubuh Berarti kan Tanda isim Tanda pilnya Mana Sa Berarti Setelah Sa Itu Pil Ya Tubuh Itu Pilnya Sa Tadi artinya Akan Ingat Kalau sudah Jumpa Sa Tidak mungkin Setelahnya Pil Madi Ingat Tadi ada Tiga Ada Madi Ada Mudore Ada Amai Kalau Ada tanda isim Kalau Kod Ini masih bisa Setelah Pil Mudore Bisa Pil Madi Ya Karena Maknanya Tidak menunjukkan Waktunya Kod ini Maknanya Dia Sungguh Atau Bisa Jadi Atau Kadang Kadang Ya Tapi Kalau Sa Ini Maknanya Waktu Akan Maka Tidak mungkin Pil Madi Setelah Pil Madi Itu kan Bermakna Telah Akan Telah Datang Tidak Mungkin Jadi Kalau Sa Pasti Setelah Pil Mudore Mudore Pasti Mudore Dan Mudore Tadi Artinya Sedang Atau Akan Kalau Ada Sa Maka Mudore Artinya Akan Dihartikan Sedang Jadi Akan Menulis Kemudian Yang ketiga Didahului Saufa Ini Saufa Maksudnya Sama Akat Saufa Maksudnya Dengan Sa Sama Akat Saufa Tak Lama Saufa Saufa Tak Lamuna Kali lagi Kalau ada Sa Sama Saufa Berarti Setelah Pil Mudorek Artinya Akan Akan Tak Lamun Mengetahui Akan Mengetahui Jadi Sa Saufa Artinya Sama Akat Kemudian Yang keempat Ini Tadi Semua Didahului Maksudnya Ini Berada Sebelum A B Sekarang Yang keempat Ini Berada Di Akhir B B Yaitu Apa Tak 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 Apa itu? Huruk ta Ingat tadi ta ada dua Ada ta Banguto Ada ta Mampura Ta maksudnya ini huruk ta Taknis itu maksudnya Jenisnya perempuan Sakinah maksudnya Berarokat su Ta Taknis sakinah Ingat sekali lagi Yang tiga ini kot Ini terletak sebelum Kalau yang tak Taknis ini terletak Di akhir Jadi taknya Kalau tak Kalau tak Taknis Ini tanda Contohnya apa? Ini tadi Ini kolamat Ini tadi kan kol Komat aslinya Sukut Ini di atas Taknis Apa maksud Taknis? Taknis ini Setiap kata kerja Dalam bahasa Rumah itu punya Pelaku Jadi taknis Maksudnya pelakunya Perempuan Pak Abis saja dulu Arti taknis Perempuan Nanti akan dibahas Pada Apa? Pada Bapunya Masih-masih Jadi Tata Ini sekitar Contohnya Bapak Amat Kemudian Halo Halo Itu diantara Contoh-contoh Jadi Ada Empat Tanda Untuk Pil Diampalkan Pil itu Diawali Kod Diawali Saufa Diawali Sa Kemudian Diakhiri Taknis Sakina Jadi Hafalkan Tanda Isim Dan Tanda Pil Distorkan And Digelur Masing-masing Terima Lagi Penting Untuk Dikuasai Tanda Isim Interfile Karena Harus Kita Kuasai Untuk Menentukan Tanda Isim Untuk Menentukan Isim Interfile Dalam kalimat Adapun Huruf Kenapa Tidak Punya Tanda Karena Itu Tadi Dia Kaedahnya Hanya Langsung Dihafal Hafalkan Tanda Dia Tidak Berubah Dia Tidak Berubah Tidak 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 Waalaikumussalam Doma Kum Kumussalam Doma Itu Untuk Awal Banyak Banyak Lihat Dulu Kaedahnya Tidak Bisa Dipastiin Masalah Dia Refleks Aja Kalau Mahan Sudah Tau Kata Masalahnya Harus Tau Kata Setelahnya Isim Atau V Harus Belajar Kata Dulu Baru Bisa Tau Nanti Tapi Secara Umum Kalau Secara Umum Dulu Kalau Nanti Huruf Sebelum Sukun Huruf Sebelum Sukun Siapa Kalau Disitu Tak Mim Ya kan Huruf Sebelum Sukun Paham Sebelum Sukun Huruf Sebelum Huruf Yang Sukun Itu Berharukan Maka Yang Sukun Menjadi Kas Kas Kalau Nanti Huruf Sebelum Sukun Kas Maka Dia Jadi Pad Pad Kalau Huruf Sebelum Sukun Dommah Maka Dia Dommah Kum Kum Komos Min Mina Man Mani Ya Itu umum Dulu Tapi Tidak Selalu Ya Itu Secara umum Dulu Untuk Mempermudah Dulu Ada lagi Ya Kalau yang mana Yang Bersambung Ini Itu Kalau Isim Dengan I Kalau Ini Kan Fiil Tadi Komat Antara Komat Dengan Asola Komat Nya Fiil Kedanya Beda Yang Kita Pelajari Tadi Apa Yang Kalau Bersandang Kata Keduanya Kasrak Kalau Sebelumnya Isim Dan Itu Pun Kalau Terpenuhi Sarat Siapa Mudok Dan Mudok Ilai Kalau Nanti Sarat Ini Terpenuhi Ya Enggak Walaupun Dua Isim Misalnya Baik Baik Jadi 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 Dua Isim Dua Isim Kan Isim Tanwin Tanwin Tapi Tidak Terpengar Sarat Itu Jadi Bodok Dan Bodok Tidak Kenapa Karena Isim Yang pertama Bertanwin Sarat Yang paling Pertamanya Dulu Bodok Tidak Boleh Tanwin Tidak Boleh Halif Halif Baru Lihat Sarat Isim Yang kedua Jadi Tidak Selalu Reflek Kalau Ada Isim Dengan Isim Itu Isim Yang kedua Menjadi Kas Sarat Apalagi Ini Ini Fiil Ini Isim Ini Fiil Sama Isim Sedangkan Isim Dengan Isim Tidak Mesti Isim Yang kedua Kas Sarat Apalagi Fiil Sama Isim Kenapa Kita Berikan Peda Setiap Fiil Tidak Mungkin Isim Setelahnya Kas Isim Setelahnya Kalau ada Fiil Dua Pilihan Kalau Tidak Bermafat Fakat Itu Saja Jelas Maksudnya Ya Diulang Ulang Dia jelasin Juga Tidak Nyampung Berarti Apa Butuh Waktu Alhamdulillah Ada Video Bisa Diulang Ulang Bisa Dipotong Potong Ustaz Bisa Di Stop Enak Kalau Disini Ustaz Nggak Bisa Distop Iya Kan Ya Nggak Bisa Ustaz Distop Jadi Itu Pertama Mungkin Penyesuaian Sebelum Ini Belum Pernah Belajar Belum Pernah Ngalamin Begini Selama Ini Nganggur Tahun Berapa Berhenti Sekolah Um Noval Um Noval Ya Tahun Berapa Berhenti Sekolah Tamat Sekolah Bukan Berhenti Sekolah Salah Salah 2001 Itu SMA SMA Tidak Nyambung Berhenti Gila Tidak Ya 2001 Saya 2003 Tamat SMA Ya 6 Ya Coba Bayangin 2001 Sampai 2001 2001 Ya Bukan 2021 Kalau kemarin Tamat SMA Ya Sudah Gendong Anak Gimana Itu 2001 Berarti 20 Tahun Nganggur Tidak pernah Belajar Kalau Kajian Cuma Dengar Tidak pernah Ngafal Tidak pernah Ngafal Tidak Jujur Tidak 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 Kajian Memang Rajin Tapi Tidak 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 Sekarang Memahat Harus Membiasakan Seperti Itu Maka Di awal Itu Yang Saya Nasihatkan Kalau Pengen Bisa Bahasa Rubah Keadaan Rubah Kebiasaan Yang Sebelumnya Tidak Ngafal Sekarang Harus Ngafal Yang Sebelumnya Tidak Baca Tidak Meroja Sekarang Harus Meroja Harus Menghafal Gimana Tidak Ilmu Ini Harus Dihafal Harus Diulang Ya Jadi Itu Belajar Secara Umum Seperti Itu Nah Kelas Jafi InsyaAllah Kita Cukupkan Gimana Kalau Dua jam Kelamaan Dua jam Kita Dari Jam Delapan Ke Jam Sepuluh Itu Dua jam Saya Dua jam Berasa Saya Gak Tau Kalau Maha Datang Sejam Sekolah Sejam Sebilan Ya Ini Masih Ringat Ya Mungkin Di bab Idova Tadi Butuh Konsentrasi Sedikit Itu Enggak Rumit Juga Kalau Paham Runut Maka Diulang Ulang InsyaAllah Paham Diulang Ulang Maksud Maksudnya Maksudnya Umahad Yang Sampai Sekarang Masih Belajar Itu Pembahasan Mereka Sudah Jauh Tapi Bahasa Ini Karena Sudah Biasa Itu Saja Umahad Kenapa Masih Bingung Karena Belum Biasa Itu Masalah Kalau Udah Biasa Mereka Ya Alah Bisa Karena Biasa Itu Pasti Jadi Itu Tadi Itu Yang Saya Bilang Mungkin Sebelumnya Belum Pernah Belajar Tiba Tiba Langsung Masuk Kepada Pembahasan Seperti Ini Tulisan Arab Juga Tidak Tau Apa Itu Butuh Penyesuaian Luluh Sabar Banyak Berdoa Kepada Allah Agar Dimudahkan Sudah Itu Ya Alah Cukup Kita Akhiri Wassalam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Assalamualaikum